Secara purposive dan biasanya purposive dan non-probability sampling tidak seperti di kuantitatif. Ada banyak sekali jenis-jenisnya, tapi boleh diambil tergantung dari kebutuhannya. Ada yang maximum variation sampling, ada homogenous sampling, ada critical case sampling, ada theory-based sampling, ada confirming, disconforming case sampling, misalnya ada yang patuh, tidak patuh, ada snowball sampling, ada extreme, atau deviant, misalnya yang paling... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam persma. Kembali lagi dengan lembaga pers mahasiswa SINFESTA, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Zilber. Dengan saya, Siti Salma Maulida Budairi. Di sini, saya sedang bersama dengan Ibu Dewi Rohma, selaku moderator pada webinar PKIP Series pertama. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Unian pertama terkait dengan tema, Mengapa bagaimana penggunaan PKIP Series pertama ini membutuhkan judul tentang Produktif dengan Riset Kualitatif di Masa Pandemi COVID-19? Sebenarnya, semangat kami, dosen-dosen PKIP adalah Bagaimanakah memberikan pemahaman dan untuk interaksi kesehatan ya, Tidak hanya kepada mahasiswa, dosen, tapi juga masyarakat, Bahwa dalam pandemi COVID-19 ini ada sisi-sisi budaya, Ada sisi dilakukan, ada sisi sosial. Selain itu bisa dikacih dan melakukan penelitian perawatan. Untuk sasarannya sendiri, lebih diutamakan kepada masyarakat, mahasiswa, atau untuk dosen? Pada awalnya memang tetap bahwa kami selaku dosen di bagian PKIP. Yang pertama, ingin memberikan motivasi dan pebekalan ya istilahnya kepada teman-teman penggunaan. Yang pertama, ingin memberikan manfaat kepada hal yang lebih luas. Tidak hanya ke dosen, tapi juga ke mahasiswa lain yang di sektor kesehatan. Karena ini penting, bahwa penelitian itu luas. Tidak hanya kita berbicara secara angka, secara fakta every risk, Tetapi dalam sebuah penelitian itu juga ada sisi-sisi sosial, sisi-sisi psikologi, Dan juga sisi perilaku manusia yang sangat terlalu dikacih secara kualitas. Berarti ini lebih kefokus terhadap riset kualitas. Cuma tidak seber tos di teman-teman penggunaan dan FKM saja, Tapi juga yang lebih luas. Bagi mahasiswa yang lain dan masyarakat juga. Apakah webinar ini ada hubungannya dengan persiapan PBL mahasiswa? Mamannya memang tepat ya mbak ya, Karena dalam konteks kita menghadapi pandemi ini, Di teman-teman yang semester 6, Tidak hanya mereka disiapkan untuk proposal skripsi, Tapi di semester 6 itu mereka juga harus turun lapang dalam bentuk PBL. Nah, PBL yang dilakukan saat ini kan berbeda dengan PBL sebelumnya, Karena di masa pandemi, Yang sebelumnya itu satu kelompok, 12 orang baru-baru di satu desa turun, Secara real, ini kan tidak. Nah, dengan konteks yang berbeda, Mereka harus memperkenalkan kesehatan, Kemudian masing-masing bekerja sendiri, Di mana di PBL itu satu anggota harus membuat semacam Komunitas tanggap COVID di RT masing-masing. Nah, ini saya kira juga satu hal yang sangat tepat, Bagi kita melakukan secara kuali aktif, Karena nanti teman-teman juga mendapatkan keadaan tugas yang hampir sama, Dengan ketika melakukan riset kuali aktif, Mereka harus in-depth interview, Kemudian mereka harus melakukan mungkin semacam fokus group discussion ya, Walaupun nanti via media sosial, Via online, Tapi itu juga dilakukan. Nah, ini kan saya kira teman-teman punya pas gitu ya, Setelah inskripsi, juga webinar ini arahnya juga menyiapkan mahasiswa Untuk siap ketika mereka secara personal akan melakukan PBL Secara di lingkungan masing-masing dengan menentuk komunitas masyarakat tanggap COVID. Menurut Ibu, seberapa efektifkah webinar ini terhadap perilaku produktif di masa pandemi ini? Saya kira sangat relevan dan sangat sesuai dengan kebutuhan teman-teman punya siswa saat ini terintam. Dan juga, kalau kita melihat dari pesertanya, luar biasa, Kemudian tidak hanya teman-teman FKM, Tapi ada dari FK, Ada teman-teman dari fakultas yang lain, Yang itu, Mereka sangat antusias dengan memahami apa yang keperlian kualitatif. Mereka juga ada teman-teman dari PASKAL, Teman-teman dari PUSKESMAS, Rumah Sakit juga ikut, Karena memang kita tidak hanya bicara masyarakat, Tidak hanya bicara personal, Tapi seorang pasien pun ketika dia terkonfirmasi positif, Itu ada hal yang luar biasa yang terjadi. Jadi masyarakat juga, Kadang ada waspas, ada rasa takut, Dan juga menimbulkan sebuah perilaku spesifik yang sangat menarik untuk dikaji secara konsumen. Terkait webinar, Ini mungkin ada webinar seri selanjutnya. Kira-kira kapan? Ini kita mengambil tema besar penelitian kualitatif di masa pandangnya. Alhamdulillah, Untuk yang seri kedua PISU, Kita menundang salah satu peneliti senior dari Balikbangkes, Padahal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Temel KSRI, Yang ini adalah konsen di penelitian etno-sosio, Etnografi dan Sosiologi dalam penelitian kualitatif. Jadi, untuk webinar yang seri kedua, Itu temenya adalah Melakukan kriset etno-sosio di masa pandemi COVID. Ini kan salah satu untuk pendekatan riset kualitatif yang lebih seksifik ke budaya dan bagaimana hubungan orang dengan orang lain, Tapi dikaji secara kualitatif. Baik Bu, mungkin sudah cukup. Terima kasih. Jadi, buat teman-teman yang juga menonton ini nanti, Mungkin kita dapat lebih produktif lagi di masa pandemi COVID ini, Dengan salah satunya, Melakukan riset kualitatif. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.